Berbagai cara dilakukan untuk memperingati Hari Batik Nasional. Di Wonosobo, Jawa Tengah, puluhan siswa mengikuti kegiatan membatik dan fashion show Busana Batik yang mampu mencuri perhatian warga. Puluhan siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Desa Talonombo, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, mengikuti kegiatan membatik bersama di lapangan desa setempat. Dipandu ibu-ibu perajin batik, kegiatan ini berlangsung meriah. Dibagi menjadi tiga grup, para siswa ini membatik berbagai macam motif batik, seperti motif ikan, kuda ketang, daun karika, dan motif burwaceng menggunakan canting dan malam di kain mori. Selain membatik, para siswa juga diajarkan tata cara proses membatik yang benar. Menurut Kepala Desa Talonombo, Badaruddin, kegiatan ini dikelar dalam rangka memperingati hari batik nasional, sekaligus langkah pengenalan sejak dini terhadap warisan budaya, serta untuk melatih keahlian dan menghidupkan kembali semangat dalam upaya pelestarian batik. Jangan terperlukan alat dan juga desain. Untuk menyambut hari batik nasional, kita pemerintah desa dan juga anak-anak sekolah yang ada di Talonombo, giat membatik ini, niat tujuannya untuk menghidupkan kesemangatan lagi generasi untuk membatik, karena batik. Selain membatik, dalam kegiatan ini juga dikelar fashion show husana batik yang dilakukan para siswa. Satu persatu para siswa tampil unjuk kebolehan, memamerkan keindahan batik khas Talonombo. Sejumlah siswa mengaku sangat senang dan bangga telah mengikuti kegiatan membatik di hari batik nasional ini. Tari-tari Tari Talonombo. Kuatan warga sini? Iya. Emang banyak kuatan batik warga sini? Iya, emang. Rasanya gimana dipakai? Saya bangga memakai ini dan senang. Desa Talonombo merupakan salah satu desa di Wonosobo yang dikenal dengan keindahan batiknya. Berbagai produk telah dihasilkan dengan penjualan sudah hampir di seluruh dunia, bahkan hingga ke luar negeri. Riau Puti Santoso, Swarang TV. Riau Puti Santoso, Swarang TV. Riau Puti Santoso, Swarang TV. selamat menikmati